Legenda kelelawar seri 5 pendekar harum jelit 7 Hari sudah terang, sekembalinya di kamar, segera Oh Ti Ho A menjamret leher baju Chow Liu Hiang dan berkata Berengsek, sekarang kau pun tidak jujur lagi padaku Memangnya kau kira dapat menipu Tuan Oh ini siapa yang menipu kau? Apakah penyakit gilamu sudah kumat? Tanya Chow Liu Hiang dengan tertawa Masa kau tidak dusa padaku? Seru Oh Ti Ho A dengan mendelik Sebelum mati In Chiong Liu minta kau mewakilkan dia minum araknya Dalam cawan itu jelas ada semacam benda Mengapa kau bilang tidak ada apa-apa sementara Tio Sam sudah ganti pakaian kering pemberian Heiko Atian dan sedang berbaring di tempat tidur Dengan tertawa ia menyela, orang sering bilang Oh Ti Ho A adalah manusia yang paling goblok Tadinya aku tidak percaya, tapi sekarang baru ku tahu olok-olok itu memang tidak salah Kentut matmu, demikian damperat Oh Ti Ho A dengan gusar Kau tahu apa titik? Dan kau? Kau tahu apa jawab Tio Sam? Tau kentut? Tadi dia tidak bicara sejujurnya adalah karena Heiko Atian juga hadir di sana Kenapa kau jadi marah-marah begini? Kenapa kalau Heiko Atian hadir di sana? Kata Oh Ti Ho A penasaran Kukira dia bukan orang busuk, pula dia berdiri satu garis di pihak kita Mengapa kita harus mengelawani kita? Tio Sam menghela nafas gegetun, katanya Tadinya ku kira kau cuma tahu kentut, hakikatnya kentut saja kau tidak tahu Padahal Heiko Atian hanya membawa kau ke gudangnya yang menyimpan beberapa guci arak dan kau lantas menganggap dia sebagai sahabatmu yang sejati Hektometer, masa aku serupa kalian, selalu curiga kepada siapapun, Jenge Oh Ti Ho A Jika menuruti jalan pikiran kalian, di dunia ini mana ada orang yang dapat kalian percaya ya tidak ada, memang tidak ada, kata Tio Sam Terkadang pada diri sendiri pun aku tak percaya, apalagi orang lain, paling sedikit kau masih suka berterus terang Tidak seperti si kutu busuk ini, Jenge Oh Ti Ho A Kau benar-benar percaya penuh kepada Heiko Atian, tanya Tio Sam Dia kan sudah bicara segalanya, sedikit pun tidak merahasiakan apa-apa Hektometer, hendak memancing ikan harus pakai umpan Dari mana kau tahu ucapan Heiko Atian itu bukan umpan-umpan Maksudmu dia hendak memancing? Memangnya apa yang hendak dipancing, tanya Oh Ti Ho A Dia hendak memancing keterangan kita, tentu saja dia harus bicara dulu untuk menarik perhatian kita Padahal apa yang diucapkannya itu tidak lebih hanya dugaan saja Kalau dia dapat menduga tentu orang lain juga bisa Jadi urayanya yang panjang lebar itu hakikatnya sama dengan nol besar Tanpa menunggu tanggapan Oh Ti Ho A Segera Tio Sam menyambung, mengenai ke enam peti mati itu Tiada yang tahu siapa yang mengirim, bukan mustahil perbuatan Heiko Atian sendiri Tangan Oh Ti Ho A yang mencengkeram leher baju Chow Liu Hi yang lantas dikendurkan Baru sekarang Chow Liu Hi yang berkata dengan tertawa Betul, penumpang kapal ini kan tidak tuli dan buta Jika dikatakan ada orang membawa ke enam peti itu ke atas kapal tanpa diketahui siapapun juga Rasanya hal ini tidak mungkin terjadi Hanya dia sendiri, paling tidak dia bukan pembunuh Hiyang Tian Hui Seru Oh Ti Ho A penasaran Waktu Hiyang Tian Hui mati, jelas dia berada bersama kita Betul tidak ehm, Chow Liu Hiyang mengangguk Menurut pendapatku, kalau kau cu tiang bukan pembunuhnya Maka yang paling mencurigakan ialah Kim Leng Chi, Ting Hang dan Kong Sun Jiatih Betul, kata Chow Liu Hiyang pula Untuk mengangkut peti mati ke atas kapal di luar Tau orang memang tidak mudah, ketiga orang itu kan punya uang dan berpengaruh Kata orang setan juga doyan duit Asalkan punya uang, segala apapun dapat diperbuat Tapi selain ketiga orang itu, masih ada dua orang lagi yang harus dicurigai Kata Chow Liu Hiyang Oh, siapa tanya Oh Ti Ho A Yaitu Loh Hiat dan Chi Hang yang memegang kemudi kapal, kata Chow Liu Hiyang Dengan kepandaian mereka itu, masa mampu membunuh Hiyang Tian Hui jika hari ini mereka yang dinas kerja dan mereka berada di samping sana tentu tidak dicurigai Hiyang Tian Hui, apalagi Orang yang angkuh seperti Hiyang Tian Hui itu pasti tidak menaruh perhatian terhadap mereka Jika hendak membunuh Hiyang Tian Hui secara diam-diam Hanya mereka itulah yang punya kesempatan dan peluang terbesar Ya, lantaran mereka bukan orang penting sehingga tiada orang yang memperhatikan mereka Maka setelah melakukan keganasan, dengan leluasa mereka dapat berganti pakaian dengan waktu yang cukup singkat Kata Tio Sen Waktu itu Hiyang Tian kebetulan berada bersama kita Bukan mustahil tujuannya hendak menyuruh kita menjadi saksi bahwa waktu Hiyang Tian Hui terbunuh Dia tak berada di tempat Dengan demikian akan terbukti dia bukan pembunuhnya Tapi ini pun tak dapat membuktikan ia tak pernah menyuruh orang lain membunuh Hiyang Tian Hui Kata Tio Sen Jika demikian, kau anggap Hiyang Tian adalah pembunuhnya Tanya Oh Tio A Aku tidak menuduh dia adalah pembunuhnya Aku cuma bilang dia juga harus dicurigai Jawab Tio Sen Menurut pendapatku, orang yang paling mencurigakan ia lah Kim Leng Chi Jenge Oh Tio A Sebab apa? Tanya Tio Sen Jika dia bukan pembunuh Mengapa mutiara besar miliknya itu bisa berada di mayat litek Tio Kata Oh Tio A Setiap orang patut dicurigai Kukira terlalu gini bila menentukan siapa pembunuhnya sekarang Ujar Coh Liu Hiyang Memangnya harus menunggu sampai kapan kalau tidak sekarang Kata Oh Tio A Siapapun pembunuhnya, membunuh orang pasti ada tujuannya Kata Coh Liu Hiyang Maka kita harus mencari tahu lebih dahulu apa maksud tujuan si pembunuh itu I.H.M. Betul juga, Ujaroh Tio A Betapapun lihainya Seng pelaku Setelah membunuh, sedikit banyak akan meninggalkan jejak dan tanda-tanda Maka kita menunggu sampai dia sendiri memperlihatkan ciri-cirinya itu Maksudmu, petunjuk yang ada sekarang belum cukup dan masih harus menunggu dia membunuh beberapa orang lagi Begitu jengek Oh Tio A Coh Liu Hiyang menghela nafas Katanya, aku cuma berharap dia hendak membunuh pula Semoga kita dapat mendahului dan membekuknya Bila selanjutnya dia tidak membunuh lagi Kan kita pun tak dapat membekuk dia Jangan lupa peti mati itu masih banyak yang kosong Sebelum peti mati itu terisi penuh Tidak nanti, dia berhenti bekerja Kata Coh Liu Hiyang dengan tersenyum Oh Tio A berpikir sejenak Katanya, jika demikian Menurut perkiraanmu Siapa sasaran kedua yang akan diincarnya ini sukar dikatakan Bisa jadi kau, mungkin pula aku Kalau begitu, sebelum mati lekaslah kau perlihatkan padaku barang yang kau simpan itu Coh Liu Hiyang tertawa Kat Tan Fa, paling tidak orang ini punya macam maling yang tajam Dalam cawan arak yang kuterima dari In Cheong Leong memang betul ada sesuatu benda Gambar apa tanya Oh Tio A Sudah ku periksa hingga setengah harian dan tetap tidak tahu apa arti gambar itu Jawab Coh Liu Hiyang sambil mengeluarkan secari kertas Di atas kertas itu terlukis seekor kelelawar atau kalong Di sekitar kalong ada garis melengkung Banyak pula titik-titik hitam Lalu di pojok kiri atas dilukis satu lingkaran yang bergaris-garis seperti sinar Garis-garis yang melengkung ini agaknya tanda air Ujar Coh Liu Hiyang Ehem, benar, kata Tio Sen Dan lingkaran ini seperti tanda matahari, kata Coh Liu Hiyang pula Betul, tukas Tio Sen Dan tanda apa titik-titik hitam besar dan kecil ini tanya Oh Tio A Bisa jadi, bisa jadi sebagai tanda batu karang di tengah air, matahari, air, batu karang, ada lagi seekor kalong Apa artinya semua ini tanya Oh Tio A Dengan sendirinya gambar ini mengandung arti yang sangat mendalam Dengan sendirinya juga suatu rahasia yang maha besar Kalau tidak, masakah sebelum ajarin Ciong Leong menyerahkannya padaku dengan care misterius? Mengapa tidak dia katakan terus terang saja? Malah main tekateki begini ujar Oh Tio A Waktu itu tiada peluang untuk bicara baginya Betul, selah Oh Tio Htio A Waktu di Sam Hollow, aku pun merasa care bicara In Ciong Leong agak gelagapan dan tidak pantas sebagai seorang tokoh pimpinan suatu organisasi besar Belum habis ucapannya, mendadak Coh Liu Hiyang melompat ke pintu, dengan cepat ia menarik daun pintu Dan di depan pintu ternyata berdiri satu orang Ternyata Kim Leng Chi adanya Begitu Coh Liu Hiyang membuka pintu Seketika muka si nona menjadi merah Kedua tangan disembunyikan di belakang Entah apa yang dipegang Tampaknya hendak bicara Tapi urung Segera Oh Tio A berolok-olok Kita asik mengobrol di sini Tak tersangka nona Kim telah menjadi penjaga pintu bagi kita Sungguh kita harus berterima kasih kepadanya Kim Leng Chi menggigit bibir Ia melengos dan melangkah pergi dengan dongkol Tapi baru dua-tiga tindak Mendadak ia menoleh dan berseru Kemari kau Tio Sam Tio Sam mengiakkan Sam Liu melompat turun dari tempat tidur Ada pesan apa Nona tanyanya dengan mengiring tawa Budak ini sungguh penurut Jika nona Kim menyuruhnya membunuh Pasti akan dilaksanakannya Jenge Oh Tio A Kim Leng Chi tidak menggubris ocehannya Ia mengeluarkan sebungkus barang yang disembunyikan di Belakang punggung dan berkata pula Bungkusan ini hendaklah kau simpan dan jaga dengan baik Tio Sam menerimanya sambil mengiakan Bungkusan barang ini baru ku temukan Boleh kau buka diperiksa isinya Tetapi awas jangan sampai hilang Akanku penggal kepalamu sebagai gantinya Kata si nona Jangan khawatir nona Jawab Tio Sam pula dengan tertawa barang apapun Jika sudah berada padaku Biarpun maling sakti nomor satu di dunia juga Jangan harap dapat mencurinya Kim Leng Chi mendengus Segera ia melangkah menuju kamar depan Belang dengan kerasnya gabrukan pintu kamarnya Di kamar kita ini memang ada seorang maling sakti nomor satu di dunia Kata Oh Tio A Maka kau harus simpan baik-baik barang itu Awas jika kepalamu terpaksa dijadikan gantinya Kam bisa konyol Belum habis ucapannya Mendadak daun pintu kamar yang satu lagi terbuka Ting Hang tampak melongo keluar Sorot matanya seperti tidak sengaja melirik sekejap pada bungkusan yang dipegang Tio Sam Lalu menyapa dengan tertawa Kalian belum tidur? Ting Kong Chung mungkin juga seperti kami Sukar pulas bila berada di tempat baru Kata Chow Liu Hiang Mata, Ting Hang tampak berkedip-kedip Lalu mendesis Ada sedikit urusan yang ingin kubicarakan dengan Chow Yang Swee Entah sekarang boleh tidak Belum lagi Chow Liu Hiang menjawab Pintu kamar sebelah juga mendadak terbuka Yang melangkah keluar ternyata Bukan pek lak cek Juga bukan kongsun jatih Tapi kau cuti yang Air muka kau cuti yang tampak pucat ke hijau-hijauan Sinar matanya buram Koper hitam tetap di bawahnya Ketika melihat Chow Liu Hiang dan lain-lain Sinar matanya berdiri di luar pintu Seketika ia melenggong kaget Kukira kau yang lagi pergi buang air Sedang kupikirkan akan memperkenalkan seorang Tabib sakti untuk memeriksa penyakit ginjalmu Kata Ting Hang Muka kau cuti yang sebentar pucat sebentar merah Jawabnya dengan tergagat Aku memang pergi buang air Waktu lewat sini Tiba-tiba timbul keinginanku untuk mengobrol Oh, kiranya kau yang memang kenal mereka Sungguh tak terdugaulahku Kata Ting Hang sambil menatap orang dengan tajam Lalu ia melirik Chow Liu Hiang sekejap Dan berkata dengan tertawa Mungkin tidak tersangka oleh Chow Yang Sue bukan kau cuti yang berdehem beberapa kali Jawabnya Aku dan mereka pernah bertemu sekali dua kali saja Tidak Tidak terlalu karib Sambil bicara ia terus menyelingap masuk kamar Bila Ting Hang ingin memberi petunjuk Silakan kemari saja Kata Chow Liu Hiang kemudian Ting Hang berpikir sejenak Katanya Rasanya kita sudah lelah dan perlu istirahat Kita bicarakan malam nanti saja Segera ia menyurut ke dalam dan menutup pintu Pintu kamar satunya juga sudah tertutup Tapi sejauh itu Kongsun Jatih dan Pek Lakcek sama sekali tidak menongol Oh, Tihua sudah tidak tahan Belum lagi Chow Liu Hiang merapatkan pintu kamarnya Segera ia menggerutu Zaman ini hati manusia memang sukar diraba Tak tersangka orang macam kau cuti yang juga bisa berdusta Jelas dia kenal Kongsun Jatih dan Pek Lakcek Tapi waktu naik kapal Mereka berlagak seperti tidak saling kenal Ya, dia mengaku belum pernah mengembara di dunia Kangong Kecuali Chow Liu Hiang tiada yang dikenalnya Kiranya semua itu dusa belaka Orang yang dia kenal jauh lebih banyak daripada kita Demikian Tio Sam mengerut tuh Semula ku kira dia benar-benar masih hijau dan tidak paham seluk-beluk dunia Kangong Bicaranya belak-belakan, tindakannya terang-terangan Siapa tahu semua ini kedok belaka Demikian Oh Tihua menambahkan Apa yang diperbuatnya itu sengaja diperlihatkan agar kita menaruh curiga padanya Padahal bisa jadi sebelumnya sudah bersokongkol dengan Kongsun Jatih Hi, tidak Tidak betul Harus ku periksa ke sana Seru Oh Tihua sambil melonjak bangun Apa yang tidak betul? Periksa apa tanya Tio Sen? Bukan mustahil dia pembunuhnya Kongsun Jatih dan Pek Lakcek adalah sasaran yang kedua Bisa jadi sekarang kedua orang itu sudah mati Sejak tadi Coh Liu Hi yang termenung Baru sekarang ia mengangguk dan buka suara Sesudah kau cuti yang keluar tadi Pintu kamar lantas ditutup orang dari dalam Jika orang mati apakah dapat menutup pintu mestinya Kim Leng Chi hendak meraung lagi Tapi entah mengapa demi mendengar ucapan Coh Liu Hi yang itu Mukanya menjadi merah mendadak Dengan mendongkol ia menggentak kaki terus masuk ke kabin Wah, jika Oh Heng benar-benar segera menikah Sungguh peristiwa gembira juga Segera Ting Hang menanggapi Entah siapakah gerangan pengantin perempuannya Pengantin perempuan Coh Liu Hi yang pura-pura berpikir sejenak lalu menyambung Boleh dikata cantik dan putri keluarga ternama Ilmu silatnya juga lumayan Kekuatan minum araknya lebih dari lumayan Konon sekaligus sanggup menghabiskan satu guci Kutu busuk keparat Oh Tihua berteriak Jika kau omong lagi Segeraku, ku bunuh kau Semua orang merasa geli mendengar rolok-rolok mereka Pada saat itulah tiba-tiba tertampak sebuah perahu kecil sedang meluncur tiba dari tepi sungai Di haluan perahu berdiri seorang dengan mengangkat kedua tangan membentangkan sehelai kain putih Pada kain pelakat itu jelas tertulis Menjual diri untuk mengubur kawan Dalam cerita kuno memang ada anak berbakti yang menjual diri untuk mengubur ibu Tapi menjual diri untuk mengubur kawan Hal ini selamanya belum pernah terjadi Lihatlah kawan, seru kau cuti yang Orang ini hendak menjual dirinya untuk biaya penguburan kawannya Orang yang setia kawan begini rasanya harus ku jadikan sahabat Betul, jika ingin bersahabat Paling baik kau beli saja dia Bila di kemudian hari dia membusuk-busukanmu Dapat kau jual lagi Kata Oh Tihua Lalu dia melotot Ticoh Liu Hiang Sekejap dan menyambung pula Cuma sayang ada sementara orang biarpun hendak dijual Obral toh tetap tidak laku Masa ujar Chon Liu Hiang dengan tertawa Asalkan tidak bau, tidak jorok, tidak malas, tidak suka mabuk-mabukan Mustahil tak dapat dijual Belumoh Tihua menanggapi Terdengar orang yang berdiri di haluan perahu itu berteriak Jangan khawatir, aku tidak bau, tidak jorok, tidak malas Arak juga tidak banyak ku minum Nasi yang ku makan lebih sedikit daripada burung Tapi kalau bekerja melebih kebau Terhadap majikan juga lebih setia daripada anjing penjaga Barang siapa mau membeli diriku Dijamin takkan kecewa Ditanggung barang tulen harga murah Pasti akan puas Di tengah suaranya, perahu itu pun sudah makin dekat tapi tanpa melihat Oh Tihua sudah dapat mengenali suara orang itu Jelas dia si jaring kilat Tio Sam adanya Ia menjadi guli, katanya Mungkin bocah ini sudah melarat Hingat pikiran menjadi miring Pendatang ini memang betul Tio Sam Ia berdiri di haluan perahu dan berseru Hayolah cuon-cuon dan nyonya-nyonya di atas kapal Adakah di antara kalian yang tahu barang baik? Lekas beli diriku Germedap sinar matu Ting Hong Dengan tertawa ia berkata Apakah sahabat benar-benar akan menjual diri sendiri? Tio Sam menghela nafas jawabnya Sebenarnya aku punya sebuah perahu rongsok Jika terpaksa dapat ku jadikan duit Celakanya aku suka berkawan Tapi tidak pilih-pilih kawan baik atau busuk Gara-gara membela kawan Akhirnya perahu ku menjadi korban Tenggelam Sekarang aku tinggal Sebatang kara Lalu apa yang dapat ku harapkan Selain menjual diri sendiri Berapa harga yang kau pasang? Tanya Ting Hong Tidak lebih tidak kurang tepat 500 tahil perak Jawab Tio Sam Bila tidak kepepet dan perlu uang Tidak nanti ku lepaskan diriku dengan harga sekian Sebenarnya sahabat ini ada keperluan apa Hingga terpaksa menjual diri Tanya Ting Hong pula Soalnya aku mempunyai dua orang kawan Tampaknya jiwa mereka pasti akan melayang Tutur Tio Sam dengan menghela nafas gegetun Jelek-jelek mereka kawanku Tak mungkin ku saksikan mayat mereka Jadi makanan anjing liar Terpaksa aku menjual diri Untuk ongkos penguburan mereka Ting Hong melirik sekejap Poh T. Hoa dan C. Leeu Hyang Lalu berkata pula dengan tertawa Untuk itu juga tidak perlu Sebanyak 500 tahil perak eh Agaknya cuan ini tidak tahu bahwa Kedua kawanku ini lain daripada yang lain Kata Tio Sam Waktu hidup mereka adalah setan arak Bila matikan akan menjadi setan araknya setan Nah, untuk itu terpaksa setiap hari Aku harus menyerami kuburan mereka Dengan beberapa botol arak Kalau tidak, bila mereka ketagihan di neraka Dan hidup kembali ke dunia fana ini Kan aku bisa celaka sudah jelas siapa-siapa yang dimaksud Tio Sam itu Tentu saja Oh T. Hoa sangat mendongkol Kalau bisa ia ingin tonjok hidung Tio Sam Kau cu tiang juga geli Katanya dengan tertawa Eh, jika begitu Bolehlah Ting Hong membelinya saja Ting Hong tersenyum Jawabnya Boleh juga ku beli Cuma Kau tak mau beli Biar aku yang beli mendadak seorang berseru Di tengah suaranya itu Tau-tau Kim Leng Chi sudah menerobos keluar dari kabin Segera ia sambung pula 500 tahil perak akan kubayar Tanpa tawar Tio Sam lantas menggeleng Katanya tertawa Tidak bisa Jika Nona yang beli Harga diriku jadi 5000 tahil perak Kenapa begitu? Tanya Kim Leng Chi dengan melotot Sebab majikan laki-laki jauh lebih mudah dilayani Majikan perempuan banyak menimbulkan kerepotan Tertadang aku diharuskan mandi di air lumpur Kan Cialat Kata Tio Sam Tanpa pikir mendadak Kim Leng Chi berseru Baik 5000 tahil juga jadi Kututup jual beli ini Tio Sam jadi melengat malah Katanya dengan tergagap Nona bet Betul-betul mau beli sudah tentu betul Memangnya Gwiono masih Nona Tio Sam memandang sekelilingnya Lalu berkata Wah entah masih adakah peminat yang berani membeli dengan harga lebih tinggi daripada tawaran Nona ini Oh Tio Ameng Gwiono Katanya Orang ini bukan saja mirip burung Juga mirip kerbau dan seperti anjing Boleh dikata seekor seluman Aku sendiri belum lagi sinting Buat apa membuang 5000 tahil perak untuk membeli makhluk aneh Jadi kau maksudkan aku sinting? Begitu serentak Kim Leng Chi berjingkrak gusar Aku bilang diriku sendiri tidak sinting Kenapa Nona Kim jadi tersinggung ucapoh Tio A dengan talajuh Saking dongkolnya muka Kim Leng Chi menjadi merah padam Tapi ia pun tak dapat bersuara lagi Tio Sam berdehem beberapa kali Lalu berseru Hayolah siapa berani tawar lagi Jika tiada Akan ku jual kepada Nona ini Hi, apakah kau ini si jaring kilat Tio Sam Tiba-tiba seseorang berseru Betul, tanggung barang tulang dan harga murah Bila palsu uang kembali Sahut Tio Sam Baik, kalau begitu Kutawar 5000 lebih satu tahil perak seru orang itu pula Ternyata entah sejak kapan sebuah perau kecil telah mendekat Orang yang menawar ini duduk di haluan perau Bajunya berwarna kelabu Memakai topi lebar Tepian topi di bagian muka agak melambai ke bawah sehingga tidak jelas bentuk wajahnya Semua orang terkejut mendengar ucapannya ini Sungguh tiada yang menduga ada orang mau berebut membeli Tio Sam dengan Kim Leng Chi Diam-diam Cho Liu Hiang juga heran Ia merasa urusan ini jadi semakin menarik Sudah tentu Kim Leng Chi menjadi berang Dengan suara kerasia pun bertenak Aku tawar 6000 tahil 6000 lebih satu tahil 7000 tahil Kim Leng Chi juga tidak mau kalah 7000 lebih satu Kontan orang itu berteriak pula Kim Leng Chi tambah gregetan Sekaligus ia jadikan selaksa tahil Namun orang di atas perahu itu tetap tenang-tenang saja Dengan perlahan ia berkata Selaksa lebih satu tahil bahwa ada dua orang berani melelang dirinya dengan kera demikian Tio Sam sendiri menjadi melenggong Sungguh tak terpikir olehnya bahwa dirinya bisa bernilai setinggi ini Oh Ti Hoa juga terkesima Gumamnya Wah, jika ku tahu dia berharga setinggi ini Tentu sudah ku beli sejak mula Rupanya barang sedikit permintaan banyak Jadinya harga naik terus Padahal sudah ku periksa dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri Tiada ku dapatkan sesuatu pada dirinya yang berharga Orang di atas perahu itu tertawa Dengan tenang ia berkata Barang baik hanya dijual kepada orang yang kenal barang Tawaranku selaksa lebih satu tahil perak belum terhitung tinggi Kim Leng Chi jadi makin gregetan Segera ia bertenang Baik, ku tawar Sebelum gak menyebut jumlah tawarannya Mendadak Ting Hang menyela Nanti dulu ingin ku tanya sebelumnya Orang jual belikan harus adil Bayar dan terima barang Begitu bukan betul Sahut Tio Sam cepat Penjualanku ini dengan kondisi pembayaran kontan Tidak boleh bon Tidak boleh kredit Jika begitu, kata Ting Hang Untuk mencegah hal-hal yang mengecewakan Agar penawaran ini tidak cuma omong kosong belaka Siapa yang memberi penawaran Hendaklah memperlihatkan dulu uangnya kepada si penjual Segera Kim Leng Chi keluarkan segebung gin bio Kertas tanda pembayaran Seperti uang kertas atau cek zaman kini Katanya Ini cukup tidak Ting Hang memandang sekejap Ucapnya dengan tertawa Cukup, tentu saja cukup Gin bio keluaran Lego An Ginceng Nama bang, disoasai Dihargai sama seperti uang kontan Kalau belum cukup Di sini juga tersedia uang kontan Boleh nona Kim gunakan seperlunya Tukas Hei Kuatian Setiap orang kangung kenal Betapa kaya rayanya Cikeng Pang Dengan ucapannya itu Maka bonafiditas Kim Leng Chi Tidak perlu disangsikan lagi Dan bagaimana dengan kawan di perahu itu Tanya Ting Hang Orang itu tetap tenang-tenang Katanya pelan Mungkin Anda khawatir aku bersekongkol dengan Tio Sam Dan sengaja meninggikan harganya Begitu bukan Ting Hang hanya tertawa saja tanpa menjawab Biasanya kalau orang tidak menjawab berarti membenarkan Orang itu mendengus Mendadak ia memberi tanda dan berseru Bawa kemari segera dari buritan perahu Ada orang menggotong sebuah peti Waktu dibuka Seketika tertampak cahaya gemerlapan Isi peti itu ternyata lantakan emas Seketika macoh Tio A terbelalak Ucapnya sambil menyengir Sungguh tak tersangka ada orang Membawa emas kemari untuk membeli Tio Sam Tampaknya akulah yang terlalu menilai rendah dirinya Apakah cukup isi peti ini orang di perahu bertanya Ting Hang juga tercengang melihat emas sebanyak itu Dengan tertawa ia menjawab Ya, cukup, lebih daripada cukup Jika belum cukup Peti seperti ini masih ada beberapa buah lagi Silakan Nona menawar lagi sesukamu Ucap orang itu dengan tak acuh Biarpun Kim Leng Chi dilahirkan dalam keluarga hartawan Emas perak baginya seperti batu belaka Tapi kalau disuruh membuang berlaksa-laksa tahil emas Hanya untuk membeli seorang Tio Sam Mau tak mau hal ini membuatnya bingung dan sangsi Kini air muka si Nona sudah rada pucat Ia menggit bibirnya dan coba menawar lagi Baik, selaksa seribu tahil, setaksa seribu lebih satu Orang itu pun naik harga lagi Selaksa seribu lima ratus, seru Kim Leng Chi Selaksa seribu lima ratus satu, orang itu tetap tidak mau kalah Selaksa dua ribu tahil, kata Kim Leng Chi Kini dia benar-benar susah, ibarat sudah naik di atas punggung harimau, turun atau tidak serba salah Tampak rasa garangnya tadi juga sudah berkurang Penawarannya yang setiap kali tambah seribu tahil kini hanya bertambah lima ratus tahil saja Dan orang di atas perahu itu tetap tenang-tenang saja Kembali ia menambah, selaksa dua ribu satu dengan gemas Kim Leng Chi berteriak Kenapa kau harus membelinya? Dan kenapa pula Nona juga ingin membelinya? Jawab orang itu Kim Leng Chi jadi melengat Ia sendiri pun tak dapat memberi alasannya Setelah melenggung sejenak, akhirnya ia berteriak pula Aku senang Asalkan aku senang, biarpun beberapa laksata hilper aku lemparkan ke sungai juga bukan soal Apakah hanya Nona saja yang boleh senang dan orang lain tidak boleh tanya orang itu dengan dingin Mendadak Ting Hang menyela lagi Padahal maksud kedatangan sahabat ini sejak tadi sudah ku ketahui Oh, kau sudah tahu tanya orang itu Setiap orang kangung sudah tahu bahwa si jaring kilat Tio Sam sangat mahir menyelam Bahkan kepandainya membuat kapal dan berlayar juga tiada bandingannya Bila mana dalam pelayaran ikut serta Tio Sam Maka manfaatnya melebih memakai ratusan kelasi Tampaknya Anda sangat berhasrat mendapatkan ahli pelayaran Jangan-jangan ada maksud berlayar keluar lautan Tiba-tiba orang yang berada di haluan perahu sana menengadah dan bergelap tertawa Lalu berkata Hahaha, sungguh hebat, sungguh lihai pandanganmu jadi dugaanku tidak keliru tanya Ting Hang Bicara terus terang, apa yang dikatakan Anda memang tidak salah sedikit pun, kata orang itu Jika demikian, Cai Hai jadi ingin memberi sedikit nasihat, kata Ting Hang Silakan bicara, jawab orang itu Perubahan cuaca di lautan sukar diduga Bahaya berlayar jauh berbeda daripada perjalanan di sungai Apabila tiada urusan sangat penting Kukira lebih baik Anda jangan berangkat saja Terima kasih atas maksud baikmu Cuma sayang, betapapun Cai Hai harus berangkat Kata orang berbaju ke huang itu Dia tidak menunggu tanggapan Ting Hang Segera bertanya pula Konon di lautan bebas sana ada sebuah gua emas Entah Anda mendengar atau tidak Ting Hang berkerut kening Katanya, gua emas Di dunia ini, di mana-mana juga ada gua emas Entah gua yang kau maksudkan itu terletak Di mana gua emas itu terletak di lautan timur sana Konon tempatnya sangat rahasia Di sana banyak ketumbuhan aneh dengan ratna mutu manikam yang sukar dibayangkan Ada wanita cantik yang tidak ada bandingan dengan pemandangan alam yang sukar dilukiskan Ada arak yang tak pernah habis diminum dan macam-macam kebaikan lagi yang tak dapat diuraikan satu per satu Waktu itu angin meniup kencang Sungai sangat luas Jarak kedua kendaraan air itu ada sepuluhan tombak jauhnya Bila mana bicara dari kejauhan, orang biasa terpaksa harus berteriak Cuma mereka semuanya adalah tokoh persilatan kelas tinggi Luwekang masing-masing sangat kuat Setiap ucapan mereka dapat terdengar dengan jelas oleh lawan bicaranya Orang berbaju ke wahu itu mula-mula juga cukup nyaring suaranya Cuma sayang, dia bicara terlalu panjang Sampai beberapa kalimat terakhir agaknya mulai berkurang tenaganya hingga terpaksa dia harus berteriak Betapa tajam pengelihatan Heiko Atian, Hiang Tian Hui, Oh Ti Hoa dan lain-lain Segera mereka tahu orang ini tidak memiliki tenaga dalam yang kuat sekalipun ilmu silatnya Mungkin sangat tinggi, jadi bukan seorang lawan yang menakutkan Dengan tertawa Oh Ti Hoa lantas menanggapi Apa yang kau katakan itu hanya mengenai rak yang tak habis terminum itulah yang menarik hatiku Jika di dunia ini benar ada tempat sebagus itu, maka aku pun ingin berkunjung ke sana Tempat itu memang benar-benar ada, cuma kalau ingin ke sana, sulitnya seperti manjat ke langit, kata orang itu Oh? Sebab apa tanya Oh Ti Hoa? Sebab tempat itu tidak tercatat dalam kitab, tidak terlukis dalam peta, siapapun tidak tahu di mana letaknya, tutur orang itu Jika tiada penunjuk jalannya, biarpun dicari berpuluh tahun juga sukar ditemukan Wah, lantas siapakah yang akan menjadi penunjuk jalan? Tanya Oh Ti Hoa Dengan sendirinya hanya anak buah pemilik gua emas saja yang tahu jalan menuju gua itu, kata si orang berbaju kelabu Pemilik gua emas, tokoh macam apa pula dia tanya Oh Ti Hoa, ia menjadi tertarik oleh cerita ini Siapapun tidak tahu dia itu orang macam apa, tidak ada orang yang tahu nama serta asal-usulnya, lebih-lebih tiada yang pernah melihat bentuk wajahnya, tutur orang itu Ada orang bilang dahulu dia adalah bandit ternama di dunia kangong, kemudian cuci tangan dan mengasingkan diri di lautan sana Ada pula cerita bahwa dia seorang pemuda yang bercita-cita tinggi, karena di Tionggoan cita-citanya sukar terlaksana, terpaksa menyingkir ke lautan bebas untuk mencari perkembangan Setelah tertawa, ia menyambung pula, bahkan ada orang bilang dia adalah anak perempuan yang masih muda belia dan cantik jelita, tapi maha pintar Makanya banyak orang kosnerla tunduk pada perintahnya Wah, jika begitu, orang ini benar-benar sangat misterius, ucap Choh Liu Giang dengan tertawa Orang yang misterius juga sudah banyak kuliat, Tuka Soh Ti Hoa Tapi kalau kalian berdua ingin bertemu dengan orang ini, mungkin tidak mudah, ujar orang tadi Sedikitnya kan sudah ada orang yang pernah berkunjung ke Gua Emas itu tanya Oh Ti Hoa Sudah tentu ada, kalau tidak, dari mana ku tahu di dunia ini ada tempat sehebat itu kata orang itu Hanya saja, orang yang benar-benar pernah berkunjung ke sana tidaklah banyak Oh, kira-kira siapa tanya Oh Ti Hoa Beberapa tahun terakhir ini, setiap tahun pemilik gua itu selalu mengundang beberapa orang untuk berkunjung ke tempatnya selama 10 hari atau setengah bulan Yang mendapat undangannya dengan sendirinya adalah orang kaya raya pula Oh Ti Hoa memandang sekeliling, lalu berucap dengan-dengan hambar Wah, bila begitu, di antara kita ada beberapa orang yang cukup memenuhi syarat untuk berkunjung ke sana Air muka Kim Lenci tampak berubah, tapi dia menahan perasaannya dan tidak bersuara Orang yang sempat berkunjung ke tempat begitu sepantasnya dapat dibanggakan, kata si baju kelabu pula Anehnya yang sudah pergi ke sana, sepulangnya mereka lantas tutup mulut, satu kata saja tidak menyinggungnya, bahkan sinar matanya tampak gemerdap di bawah topinya yang lebar Agaknya melirik ke arah Ting Hong, lalu menyambung pula dengan pelan, tindak tanduk pemilik gua itu penuh rahasia Orang yang terima kartu undangannya juga sukar dijajaki, sebab itu di kalangan Kang O, hakikatnya tidak diketahui siapa saja yang pernah diundang ke sana Andaikan orang ingin bertanya juga tidak tahu kepada siapa harus bertanya Kalau ingin menguntit secara diam-diam, jelas lebih tidak mungkin, memangnya sebab apa tanya Oh Tihola Sebab pada kartu undangan itu oleh pemilik gua tidak dijelaskan alamat si pengundang Hanya disebut hari dan waktunya supaya bertemu di tempat tertentu, tiba saatnya sang tamu akan diantar oleh penunjuk jalan Bila orang yang hadir di tempat ditentukan itu bukan tamu dimaksud, maka penyambutnya juga takkan muncul Dalam perjalanan juga penuh rahasia, bila ada orang berani menguntit secara diam-diam, akan mati di tengah jalan secara aneh Coh liuhi yang saling pandang sekejap dengan Oh Tihola, diam-diam keduanya saling memberi isyarat Dengan menghelana pasoh Tihola berkata pula Wah, untuk pergi ke tempat setan itu ternyata begitu sukar, sudahlah, aku tak mau pergi ke sana Tapi setiap orang pasti mempunyai rasa ingin tahu, kata orang itu pula Semakin sulit tempat yang sukar didatangi itu, semakin banyak pula yang ingin pergi ke sana Sejak tadi tinghang hanya mendengarkan saja, mendadak ia menanggapi Jika Anda benar-benar ingin pergi ke sana, bisa jadi Tihola mempunyai akal untuk membantumu Gemerdak pula sinar mata orang di haluan perahu sana katanya Jangan-jangan Anda mengetahui letak guayenas itu Kebetulan Cahai Hai pernah berkunjung satu kali ke sana, jawab tinghang dengan tersenyum Apalagi Anda sekarang membekal harta sebanyak itu, tentu tak perlu khawatir kehabisan sangung Setiba di sana, pemilik gua emas pasti akan menyambut kedatanganmu dengan hormat Orang itu sangat girang, serunya, jika demikian, tolong sudi memberi petunjuk Cahai Hai akan sangat berterima kasih Kebetulan di sini ada kawan-kawan yang hendak pergi ke sana Bila tidak menolak, silakan naik kemari dan melanjutkan perjalanan bersama Kata tinghang dengan gelap tertawa Orang itu tidak menjawab, tampaknya ia ragu-ragu Segera Oh Tihola mendengus Kan sudah ku katakan sejak tadi bahwa ada beberapa orang di sini cukup memenuhi syarat pergi ke sana Sembari berkata ia melirik Kim Leng Chi Si Nona melengus ke sana dan pura-pura tidak mendengar Heiko Atian juga lantas berkata dengan suara keras Sahabat ini membawa harta sebanyak itu bila disuruh menumpang kapal orang yang tak dikenal Dengan sendirinya merasa sangsi, apalagi kapal ini bukan sembarang kapal Melainkan sebuah kapal bajak, jengek Hiyang Tianhui Watak orang si Hiyang ini memang aneh Setiap kali buka suara selalu menusuk perasaan orang dan seakan-akan sengaja mencari perkara Orang di sana berkata dengan suara hambar Chai Hesih tak berperasangka apa-apa terhadap para sahabat Yang ku pikirkan justru kalian mungkin akan berperasangka jelek pada diriku Ah, mana bisa, kata Ting Hong Terhadap orang lain kami akan curiga Tapi terhadap anda lebih dulu mesti menjaga keamanan sendiri Mana bisa mengincar pihak lain malah jika demikian Baiklah aku menurut saja, kata orang itu dengan tertawa Kembali Oh Ti Hoa menjengek Hah, kiranya seorang kalau sudah punya uang Apapun akan dianggap orang baik dan tidak mungkin bermaksud jahat terhadap orang lain Dia tepuk-tepuk undak Choh Liu Hiyang dan menambahkan Wah, melihat gelagatnya, lebih baik kita turun saja Eh, arak belum lagi diminum Mengapa Oh Heng hendak pergi, kata Ting Hong Habis, kami tidak membawa harta benda apa-apa Boleh dikata berkantong kosong Bisa jadi setiap saat kami akan mengincar harta kalian Apakah kalian tak merasa khawatir terhadap kami, kata Oh Ti Hoa Lalu ia melirik Ting Hong dan mendengus pula Tapi hal ini pun tidak dapat menyalahkan kalian Orang kaya memang pantas kalau mesti berjaga-jaga segala kemungkinan terhadap orang miskin Ah, Oh Heng memang suka bergurau Ujar Ting Hong Padahal setiap kata Oh Heng dan Choh Heng juga bernilai seribu tahil mas Nama kebesaran kalian sudah lama termas hur Bila berada bersama kalian kemanapun Chai Hai akan merasa aman Apalagi, apalagi dia belum bertanding minum arak denganku Tidak nanti ku biarkan dia pergi Tiba-tiba Kim Leng Chi menukas Jika begitu, terpaksa Chai Hai menurut saja Ujar Choh Liuh yang dengan tertawa Sesungguhnya hatiku juga sangat tertarik Demi mendengar di dunia ini ada tempat ajaib begitu Tiba-tiba Tio Sam berseru sambil menghela nafas panjang Wah, sialan Kalian sudah mempunyai tempat tujuan Tinggal aku yang sebatang kara dan gentayangan Tidak ada tempat tertentu Tadi kalian malah berebut hendak membeli diriku Agaknya sekarang tidak ada yang menaruh minat lagi Jika ucapan orang lain tidak dapat dipegang teguh Terpaksa akulah yang akan membeli dirimu Kata Oh Ti Ho A Apa yang sudah ku katakan sudah tentu ku pegang teguh Kata Kim Leng Chi dengan menarik muka Oh Ti Ho A berkedip-kedip Tanyanya Engkau tetap hendak membeli dia Sudah tentu jawab Kim Leng Chi Tetap bayar kontan tanya Oh Ti Ho A pula Kim Leng Chi hanya mendengus Berbareng segebung Gimio terus dilemparkan Mendadak Tio Sam melompat ke atas Sekali berjumpalitan Uang kertas yang bertaburan itu telah ditangkap seluruhnya Habis itu ia melayang turun dengan enteng Katanya sambil memberi hormat Terima kasih Nona Kung Fu hebat Seru Heiko Atian sambil berkeplok Pandangan Nona Kim Agaknya memang tajam Kung Fu setinggi ini Seumpama dibeli dengan harga lebih tinggi lagi juga tidak mengecewakan Ting Hang juga lantas menjura kepada Kim Leng Chi Katanya dengan tertawa Selamat Nona Kim Dengan pembantu sehebat ini Kelak kalau perlu berlayar jauh Tentu tenaganya sangat diharapkan dapat memberi bantuan Untuk mana biarlah Kai He mengucapkan terima kasih sebelumnya Dia tidak berterima kasih kepada Tio Sam Tapi kepada Kim Leng Chi Jelas dia anggap Tio Sam sudah menjadi budak belian si Nona Segera Oh Ti Hoa menjengit pula Tio Sam Tampaknya aku pun harus mengucapkan selamat padamu Kau punya majikan sebaik ini Hidupmu selanjutnya pasti sangat senang Ya, mempunyai majikan kaya Bila kelak ada sahabatku yang mampus Paling tidak akan dapat ku pinjam uang untuk biaya penguburannya Jawab Tio Sam dengan tertawa Macam-macam sahabatku Tapi sahabat yang menjadi budak orang Kau inilah orang pertama Kata Oh Ti Hoa Tampaknya kau harus belajar banyak lagi Ujar Tio Sam dengan tertawa Bersahabat dengan budak keluarga kaya Jauh lebih baik daripada mempunyai sahabat miskin Paling tidak dia takkan pinjam duit padamu Atau makan gratis ke rumahmu Jika di sebelah sana Oh Ti Hoa sedang berolok dengan Tio Sam Di sebelah lain Coh Liu Hiang dan Ting Hang Sedang memperhatikan gerak-gerik di atas perahu sana Perahu itu lebih besar sedikit daripada perahu Tio Sam yang tenggelam itu Tapi juga tidak terlalu besar Penumpan perahu hanya dua orang Yaitu orang berbaju kebuah bertopi lebar di haluan itu Di buritan masih ada seorang tukang perahu yang memegang dayung Yaitu orang yang menggotong peti emas ke haluan tadi Sementara itu si tukang perahu sedang mengangkat tiga buah peti lagi ke haluan Si orang bertopi lebar tampak sedang berbisik-bisik memberi pesan Tukang perahu itu hanya manggut-manggut saja tanpa bersuara seperti orang gagu Jarak antara kedua kendaraan air itu masih ada lima-enam tombak Heiko Atian dan Ting Hang sengaja tidak menuruh kelasinya menurunkan tangga tali Jelas mereka hendak menguji kemampuan kedua orang di perahu itu Ingin tahu kera bagaimana memindahkan keempat peti emas itu ke atas kapal Terlihat si tukang perahu telah mengikat rat keempat peti Lalu dia pegang tambang tambatan perahu Terus diputar sehingga menimbulkan suara menderu Nyata pada ujung tambang terikat sesuatu benda besi Mungkin sebangsa jangkar kecil Ber, mendadak tambang panjang itu dilepaskan hingga melayang ke arah kapal Kerat, jangkar menancap di geladak haluan kapal Agaknya sangat dalam menancapnya Tukang perahu itu menarik sekuatnya Rupanya ingin mencoba apakah tambangnya cukup kuat atau tidak Habis itu ujung tambang yang lain diikat pada tonggak yang terdapat di haluan perahu Heiko Atian tertawa Katanya, tampaknya mereka hendak menggunakan tali ini sebagai jembatan penyeberangan Semoga mereka tidak terjatuh ke dalam sungai Ucap Ting Hang dengan hambar Sebenarnya berjalan di atas tali belum tergolong ginkang kelas tinggi Sekalipun pemain akrobat biasa juga mampu berjalan mondar-mandir di atas tali Meski sekarang Ting Hang dan Heiko Atian dapat melihat si baju kebuah ini berwibawa Tapi jelas tidak tinggi ilmu silatnya Jika dia sendiri dapat menyeberang kemari melalui tali itu sudah untung Sedangkan si tukang perahu yang mungkin terpaksa harus diangkat kemari Belum lagi keempat peti itu Kira bagaimana memindahkannya ke atas kapal Inilah tanda tanya besar Selesai mengikat tali tadi Benar juga Segera si baju kebuah melompat ke atas tali Hanya dua kali lompatan saja Dia sudah meluncur sejauh 4-5 tombak Ketika hendak melompat lagi Tampaknya tubuhnya kurang mantap dan tenaga kurang Cohliuh yang ikut berkhawatir baginya Kalau-kalau jatuh ke dalam sungai Tapi syukurlah pada saat terakhir Beruk orang itu sempat mencapai dan jatuh di haluan kapal Mirip sepotong batu yang jatuh dari udara Sehingga pintu kabin bergetar Tampaknya selain tenaga dalam orang ini tidak kuat Juga ginkangnya kurang tinggi Orang begini ternyata berani Membawa empat peti emas ke kapal cikeng pangcu Nyalinya sungguh luar biasa besarnya Sambil menggendong tangan Heiko atian memandangi orang itu Dengan tersenyum simpul Sorot matanya seakan serigala Yang sedang memandangi kambing gemuk yang kesasar Cohliuh yang menghela nafas Pikirnya dengan gegetun Saudara ini benar-benar telah salah menumpang kapal bajak Wah, rupanya saudara juga seorang tokoh dunia persilatan Demikian Heiko atian memuji dengan tertawa Si baju kelabu menunduk Jawabnya dengan nafas tersengal Ah, sudah tua, sudah tua Tidak berguna lagi Di perahu sana masih ada seorang Entah seperjalanan dengan anda atau tidak Kata Heiko atian pula Dia muridku, biarlah ku suruh dia kemari untuk memberi hormat kepada Hei Pancu Kata si baju kelabu Ah, jangan sungkan Murid seorang ahli pasti juga sangat hebat Ujar Heiko atian Si baju kelabu ternyata tidak rendah hati dan juga tak berterima kasih Dia lantas berseru memanggil Tek, lak cek, kemarilah kau Awas keempat peti itu Ia lantas menggeleng kepala dan berkata dengan tersenyum Sejak kecil muridku sudah bersifat seperti lak cek Lilin, kalau tidak disulut tidak menyala Sejak kecil biasa ku panggil pelak cek Lilin putih, untuk nama poyokan ini Janganlah kalian menertawainya Mendagak kau cuti yang berkata Apa perlu ku bantu dan menyeberang kemari Meski maksudnya hendak pemergin tang Tapi sesungguhnya ia memang bermaksud baik Tak tersangka si baju kelabu satu Antas menggeleng dan berkata Kukira tidak perlu Ia masih sanggup menyeberang kemari Heiko atian tertawa Kalau sang guru saja hampir terjungkal ke sungai Apa mungkin muridnya mampu menyeberang kemari melintas jembatan tali Saat itu terlihat pek lak cek telah pegang pengayuh Serta mengikat keempat peti itu pada kedua ujung pengayuh itu Lalu dipikulnya Sekali lompat ia telah melayang ke atas tali Seketika hati semua orang ikut berderbar Mereka mengira sekalipun si Lilin putih itu dapat hinggap di atas tali Pasti juga tali akan putus Bobot empat peti emas itu Kalau di jumlah sedikitnya pasti ada beberapa ratus kati Mampu memikulnya saja sudah tergolong kuat Apalagi memikul sembari menggunakan ginkang dan berjalan di atas tali Siapa tahu Bukan saja pek lak cek sanggup memikul empat peti emas dengan enteng Bahkan dapat berjalan di atas tali seperti berjalan di tanah datar Heiko atian tidak dapat bersuara lagi Kau cuti yang juga terkesima Kau cuti yang suka bangga pada ginkang sendiri Jika disuruh memikul empat peti emas dan melintasi jembatan tali itu bukan soal sulit baginya Tapi kalau jalannya harus selambat pek lak cek Maka belum tentu dia mampu Berjalan di atas tali tergolong ginkang gampang-gampang sulit Makin lambat jalannya di atas tali semakin sukar pula mendadak si baju ke buah berseru khawatir Sebelah kaki pelak cek terpeleset Orang berikut peti pikulannya akan terjerumus ke dalam sungai Tak terduga, hanya tampak bayangan berkelebat Entah care bagaimana, tahu-tahu dia sudah berdiri dengan tegak di haluan kapal Agaknya gerakan terpeleset itu hanya pura-pura saja Tujuannya ingin pamer kepandayan Semula orang tidak memperhatikan pek lak cek Sekarang mau tak mau memandangnya beberapa kejap Habis itu barulah semua orang tahu apa sebabnya dia bernama pek lak cek atau lilin putih Kulit badannya memang putih mulus Dipandang di bawah sinar lampu Putih kulit badannya itu seakan-akan tembus cahaya hingga urat dan tulangnya hampir-hampir kelihatan Warna putih demikian jelas adalah semacam penyakit Tapi juga membawa daya tarik yang aneh dan sukar diuraikan Wajah si lilin putih ini juga cukup cakep Panca indiranya boleh dikata sempurna Tapi juga membawa semacam sikap yang ketolol-tololan Seperti takut-takut dan suka kaget Mirip Anak kecil yang pernah mengalami sesuatu yang sangat menakutkan Baju yang dipakainya juga putih Cuma sekarang kotor Begitu kotor hingga hampir sukar dibedakan warna aslinya Orang macam begini sebenarnya sangat sukar menimbulkan kesan baik bagi orang lain Tapi entah mengapa, kesan coh liuhi yang tidaklah jelek Melihat si lilin putih, coh liuhi yang seperti melihat anak dekil yang habis dihajar orang tuanya Yang ada cuma kasihan padanya tanpa rasa jemuh Terhadap gurunya, pandangan semua orang menjadi lain orang cuma melihat topinya yang berpinggiran lebar sehingga hampir menutupi seluruh mukanya Tapi setelah masuk kabin kapal, di bawah cahaya lampu, betapapun orang ini tidak dapat lagi menutupi seluruh wajahnya Semua orang dapat melihat sebagian kecil wajahnya yang tak tertutup itu Meski cuma sebagian kecil saja wajahnya yang kelihatan Tapi sekali pandang orang lantas merasa cukup Seketika orang akan merinding, mungkin seperti punggung habis dirimbati ular Sungguh sukar untuk melukiskan wajah yang aneh itu Boleh dikata mirip sepotong bakpau yang rusak dikukus atau sebutir telur yang rusak direbus Buah delima yang telah dikupas kulitnya atau sebiji tomat yang busuk Siapapun tidak dapat menemukan hidung dan mulut di wajahnya yang luar biasa ini Pada bagan yang seharusnya terdapat hidung, kini hanya terlihat dua lubang saja Dari hidung ini pun terambus hawa mendesis, suara mendesis ini mirip suara ular kobra Lalu tempat yang seharusnya ada mulut sekarang cuma tersisa segumpal daging merah yang kisut Setiap kali bicara, gumpalan daging ini merekah mendadak dan kelihatan beberapa giginya disela-sela lubang yang merekah itu Biasanya coh liuh yang paling sabar dan dapat menyimpan perasaan Tapi sekarang, melihat orang berbentuk luar biasa ini, mau tak mau timbul juga rasa harunya Sungguh ia tak sampai hati untuk memandangnya lagi Syukur orang ini tahu diri, begitu masuk kabin kapal, segera ia mencari sudut yang paling gelap dan duduk di situ Muridnya, Pek Lakcek atau si Lilin Putih, juga mengintil di belakang Kedua tangannya mengepal seperti petinju yang siap naik ring Coh liuh yang tahu, apabila ada orang berani berlaku kasar terhadap gurunya Tentu kepalan si Lilin Putih akan segera bekerja, ia percaya orang yang mampu menahan sekali tonjokan si Lilin Putih Pasti tidak banyak Guru dan murid itu sama-sama anehnya, sampai Oh Ti Hoa dan Tio Sam yang biasanya suka ngoceh Sekarang seperti tersumbat mulutnya Akhirnya Ting Hang yang membuka suara, ia tertawa dulu Apapun yang akan diucapkan tidak pernah lupa tertawa lebih dulu Katanya kemudian, hari ini kita dapat berlayar bersama-sama, tampaknya kita memang ada jodoh Entah siapakah nama Anda yang mulia, sudilah kiranya memberitahu ucapan ini dengan sendirinya ditujukan kepada si baju kelabu Tapi pandangannya justru terarah pada poci arak di atas meja Maklum, poci arak ini memang jauh lebih sedap dipandang daripada muka si baju kelabu Si baju kelabu lantas menjawab, Chaiha Kongsun Jatih alias Siang Khan Dia menghela nafas panjang, lalu menyambung pula Para hadirin dapat membayangkan nama Chaiha ini sesuai dengan maknanya Memang nyawa yang tersisa dari malapetaka, Jatih Adapun Siang Khan dengan sendirinya juga sudah melukiskan diriku yang berduka, Siang, dan Cacat, Khan, ini Padahal tanpa dijelaskan juga dapat diduga orang ini pasti pernah mengalami kisah hidup yang sangat mengerikan Kalau masih dapat hidup sampai sekarang, sungguh perjuangan yang tidak mudah Sebab tidak mungkin ada orang dilahirkan dengan wajah seburuk ini Ting Hang lantas berkata dengan tertawa, betapa tinggi ilmu silat murid Anda Sungguh jarang terlihat di dunia Kang O, kita semua merasa sangat kagum Dia bernama Palak Cek dan tiada nama lain, juga tidak mempunyai kawan Kata si baju kehuang yang mengaku bernama Kongsun Jatih Ting Hang termenung sejenak, lalu tertawa dan berkata pula Beberapa kawan yang hadir di sini semuanya adalah ksatria termashur di dunia persilatan Biarlah Cai Hai memperkenalkan mereka kepada Kongsun Sian Sing Mendadak Kongsun Jatih menghela nafas panjang Jawabnya, meski bodoh, tapi Cai Hai tahu diri Asalkan orang punya mata, tentu ngeri dan menyingkir jauh bila melihat diriku Sebab itulah selama belasan tahun ini aku tidak pernah berharap mengikat persahabaran dengan siapapun Sekali ini apabila bisa mendapat tempat berduduk sekedarnya Cukuplah bagiku untuk berterima kasih sedalam-dalamnya Dengan tegasia sendiri menyatakan tidak ingin berkawan dengan para hadirin Bahkan nama orang lain juga tidak mau tahu Dalam keadaan demikian, sekalipun Ting Hang Pintar bicara juga terpaksa tak dapat berbuat apa-apa Mendadak Hiang Tianhui berdiri, ia memberi hormat dan berseru Terima kasih, terima kasih apa yang anda terima kasihkan tanya Kongsun Jatih Aku berterima kasih karena eng aku tidak mau berkawan Jika kau ingin berkawan denganku inilah yang repot Jengek Hiang Tianhui Kongsun Jatih tidak marah malah menjawab dengan tak acuh Ya, Chai Hei memang tidak suka membuat repot orang Padahal jika dia marah juga orang lain tak dapat melihatnya Hei Koatian berkata pula Jika Kongsun Sian Singh tidak ingin diganggu Sebentar Chai Hei akan menyediakan kamar tenang bagi kalian Cuma sayang, dia angkat cawan arak dan menyambung Harap kalian memberi kesempatan padaku sekedar memenuhi kewajiban Sebagai tuan rumah, silakan dahar dulu Betul, saya umpama tidak mau berkawankan Harus makan nasi juga, jengek Hiang Tianhui Mendadak pelakcek berkata Apakah kau tuan rumah di sini bukan? Jawab Hiang Tianhui Baik, aku mau makan Kata pelakcek, segera ia angkat poci arak di atas meja terus di tengahnya Sekaligus lebih setengah poci arak itu telah berpindah ke perutnya Padahal poci itu cukup besar hingga hampir mirip sebuah guci Meski isinya sudah dituang sebagian oleh Hei Koatian tadi Tapi isinya paling sedikit masih ada 4-5 kati Setelah menghabiskan arak sebanyak itu Air muka peklakcek sama sekali tak berubah Tampaknya dia masih sanggup minum lebih banyak lagi Seketika Maco Oh Ti Ho A terbelalak Serunya dengan tertawa Aha, tak tersangka di sini ada seorang peminum yang hebat Bagus, sungguh bagus Orang yang gemar minum arak akan merasa senang Bila melihat orang lain juga gemar dan sanggup minum Namun peklakcek seperti tiada tempo luang Untuk mendengarkan ocehan Oh Ti Ho A Kedua tangannya bekerja cepat Dalam sekejap satu piring besar berisi cobak Daging masak saus kecap Yang baru disajikan telah dilalapnya bersih Satu porsi cobak itu sebenarnya disediakan buat makan 10 orang Sedikitnya ada 3-4 kati daging Sungguh tak tersangka nafsu makan anak muda ini sedemikian mengejutkan Padahal perawakannya tak lebih besar dari orang lain Oh Ti Ho A tertawa senang, katanya Bagus, benar-benar ksatria muda yang hebat Tapi Hiang Tianhui lantas mendengus Hektometer, jika tukang kegares juga dianggap ksataya Maka di dunia ini pasti akan penuh ksataya Pek lak cek seperti tidak mendengar ucapan Hiang Tianhui Pelan dia melangkah keluar kabin Setiba di luar pintu barulah dia membalik tubuh Ucapnya sekata demi sekata sambil melototi Hiang Tianhui Keluar sini kau air muka Hiang Tianhui rada berubah Tapi lantas menjengek, keluar ya keluar Memangnya siapa gentar padamu mestinya Hei Ko A Tian hendak mencegah pertengkaran mereka Tapi Ting Hang mengedipi agar jangan ikut campur Dengan gegetun kongsun jatih berkata Sejak tadi sudah ku katakan Muridku itu berwatak lilin Kalau tidak disulut tidak menyala Sekali disulut lantas terbakar Sekarang kalian sudah melihat buktinya Orang si Hiang itu memang punya penyakit Sepanjang hari hanya ingin cari seturi melulu Kebetulan jika sekarang ada orang Mau memberi hajaran padanya Kata kau cu tiang Asalkan bisa menonton pertunjukan menarik Siapa yang akan dihajar tidak menjadi soal bagiku Kata Oh Ti Ho A dengan tertawa Maka ramai-ramai semua orang ikut keluar kabin Di sana terlihat pek lak cek sama sekali Tak menggubri si yang Tianhui Sendirian ia menuju ke haluan kapal Saat itu kapal belum berlayar Perahu yang dibawanya masih mengapung di permukaan air sungai Sekali raih, pek lak cek mencabut jangkar yang menancap di haluan kapal itu Mendadak ia membentak Tau-tau perahunya melayang ke atas Ketika pek lak cek menarik tali jangkar Perahu itu meluncur ke arahnya secepat anak panah terlepas dari busur Meski perahu itu tidak besar Tapi sampan yang paling kecil juga dapat menindih mati orang Apalagi sekarang perahu itu meluncur tiba dari udara Kekuatannya tidak kurang dari ribuan kati Hanya mendengar deru anginnya saja sudah membuat dua kelasi yang berdiri di haluan kapal itu Lari menyingkir dengan ketakutan Semua orang mengira sekali ini pek lak cek pasti akan tertumbuk Mampus oleh perahu itu Umpama tidak mati juga akan sekarat Ia berjongkok dan perahu itu pun telah disanggahnya dengan tepat dan mantap Tanpa terasa semua orang berseru Bagus air muka pek lak cek tetap tidak berubah Napas juga tidak tersengal Dengan menyanggah perahu ia menuju ke tepi geladak dan diturunkannya dengan pelan Lalu ia berpaling dan berkata singkat kepada Hiyang Tianhui Tidak usah banyak bicara Muka Hiyang Tianhui sebentar merah sebentar pucat Ia menggentak kaki dengan gemas terus menuju ke buritan Ia dorong si jurumudi Ia sendiri lantas pegang kemudi dan memandang jauh ke permukaan sungai di tengah kegelapan malam dan tidak berpaling lagi Seterusnya siapapun tidak pernah lagi melihat dia turun ke kabin Juga tiada yang pernah mendengar perkataannya